Intro Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Provinsi Riau, Emri Juli Harnis mengingatkan Kabupaten Kota untuk mensinkronkan RPJPD dengan RPJMN. Pemerintah Provinsi Riau turut menyiapkan RPJMD Teknokra yang nantinya dapat digunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Riau hasil Pilkada Serentak November Medata. Hal ini disampaikan langsung Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, Emri Juli Harnis dalam rakor RPJPD Riau tahun 2025 sampai 2045 di gedung daerah. Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau turut menyiapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang sifatnya tahunan. Kepala BAPEDA Provinsi Riau, Emri Juli Harnis menjelaskan, RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 akan berakhir, sehingga perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD tahun 2025 sampai 2045 dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menangkan Nasional atau RPJMN. Pemerintah Provinsi Riau turut mempersiapkan RPJMD teknokrat yang dapat digunakan oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih. Hasil Pilkada Serentak nantinya. Pemerintah daerah harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan, direncanakan di tingkat pusat. Jadi sudah dijelaskan. Sehingga tadi dikatakan bahwa ini dilakukan dalam rangka pemerintah pusat ingin menjamin adanya sinkronisasi perencanaan yang dilakukan daerah dengan mempedomani perencanaan yang dilakukan oleh pusat. Oleh karena itu kita tidak akan lari dari dokumen perencanaan yang sudah disusun oleh pemerintah pusat. Sepanjang yang kami tahu, Pak Staf Ali ya, setahu saya yang RPJPN itu sedang proses undang-undang di DPR RI. Tetapi sesuai dengan arahannya, walaupun itu masih undang-undang, rencana undang-undang masih pembahasan dengan DPR RI, itu kita acu seperti bahan proses penguangan lebih lanjut di tingkat daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Begitu juga dengan kabupaten kota, kami juga sudah melakukan beberapa kali pembahasan dengan kabupaten kota. Dalam rangka apa? Mensinergikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat dalam RPJPN dan apa yang sudah segera sedang disusun oleh pemerintah provinsi Riau di dalam RPJPD dengan RPJPD Kabupaten Kota. Ini sedang berproses dan ini belum selesai. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Staf Ali, kami memang sedang berencanakan juga bahwa ini pun hari ini belum final. Tadi disampaikan bahwa sesuai dengan aturan keundang-undangan, kita harus menyelesaikan RPJPD ini sebulan Agustus. Dalam penyusunannya, pemerintah provinsi Riau turut mendengarkan masukan dari tokoh agama dan tokoh budaya, serta tokoh masyarakat guna mengkomodir kepentingan masyarakat Riau. Hermansa melaporkan.